Seorang anggota TNI Angkatan Udara di Sigi, Sulawesi Tengah diduga menembak seorang pemulung yang hendak masuk ke perumahan TNI untuk mencari kardus dan botol bekas. Korban mengalami luka tembak di perut dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wanita 25 tahun ini tergolek lemah di ruang perawatan rumah sakit Samaritan, Palu, Sulawesi Tengah. Ia harus menjalani pengobatan intensif akibat luka tembak di bagian perut. Insiden penembakan berawal saat korban bersama dua rekannya hendak masuk ke komplek perumahan TNI Angkatan Udara. Korban sempat diadang petugas namun tetap memaksa masuk dengan alasan ingin mencari barang bekas. Anggota TNI yang saat itu berjaga kemudian mengeluarkan senapan angin dan menembak korban yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Atas insiden penembakan, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin terbang ke Palu untuk menemui korban. Ia memastikan penanganan kasus dan menahan oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan. Saat ini sudah diselesaikan secepat mungkin. Sesuai dengan arah pimpinan juga, pelakunya akan kita proses hukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Selamat menikmati.